Halo Sobat Jager Ketemu lagi di channel saya Harry Jager Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu Dan tentunya dilancarkan Rezekinya ya Tetap bisa menjalankan aktivitas Seperti biasa Tetap jaga kesehatan Jangan lupa berolahraga Jangan lupa minum vitamin Biar badan tetap sehat Tetap kuat Seperti biasa Yang punya hobi berburu atau kabar petualang Disarankan saat menjalankan hobi Jalan yang jauh Supaya disamping menyalurkan hobi Bisa juga sambil berolahraga Tentu poin yang bisa didapat Badan sehat arti senang Kalau bisa lagi Kuali seger turma bekel Yang artinya badan sehat punya uang Selagi tetap berhati-hati dalam menggunakan Senapan angin ya Baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis Berisi angin atau tanpa berisi angin Jangan sekali-sekali mengarahkan ke orang lain Sebab itu bisa berbahaya Oke Oke ini ada cetakan slug Ini slug ya Hmm Pasenan sih Yang ini modelnya ini Mimisnya modelnya seperti ini ya Rocknya Seperti ini Hollow-nya ini BST gitu ya BST 12 screen Kalau yang ini modelnya JSP kena out Tapi beratnya diturunkan Ya gitu Tapi Rocknya model JSP kena out Tapi hollow-nya itu agak besar Sama seperti yang saya pakai ya Gitu Kalau ini pesanannya Bapak Aris Sandi Kalau ini pesanan dari luar Luar Indonesia Oke ini sekarang Saya cetak Ini Tidak menggunakan palu lagi Kemarin saya nyari-nyari Di Di Youtube Cara membuat Alat press Atau ke alat Ya alat press lag Gitu Nah saya ketemu Di channelnya ini Saya Dari channelnya Johanidi John John H. Nidi Gitu John H. Nidi 77 Nah Disana Pakai ini Pakai Togol klem Ini Ini Oke Togol klem ini Saya singkirin dulu ini Ini Pakai Ini cetakannya Ini Togol klem ini Harganya Di online shop Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Tiga saya beli Belum Angkos kirim Ini Kenapa saya Ini Kalau yang lainnya Kan Pakai Itu Apa namanya Pakai besi Maksudnya Ini pegangannya Kayak gitu Besi Pakai berdiri Seperti inilah Berdiri Nah gitu Kalau ini Rebahan Seperti Yang Pak John H. Nidi Itu Rebahan Cuma bedanya Ini Bagusnya Angkurannya yang ini Aja Lebih lebar Dikit Biar ringkas Aja Tapi Berfungsi dengan Baik Juga Kalau ini Pakainya Baut 10 Saya Lobangi Di sini Biar Kokoh Ini juga Terus Dipaku Juga Kalau ini Penahannya Pakai Dural Ya Itu Oke Ini ya Pesanan Yang ini Dulu Saya Cetak Sekarang Ini Kalau ini Pakai Mimis bekas Bisa Bukan Mimis bekas Mimis kiluan Kalau Mau pakai Timah Lidi Ya bisa Ini Timah Lidinya Ini Ini aja Kalau Timah Lidi Lebih lembut Kayak gitu Ini Di 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 setting Maju mundur Dulu Ini Ini Maju mundurnya Di setting Ini Ini ya Gini aja Ini Terlalu Apa Jadinya Gak bisa Sampai Ini Nah Ini Segini Ini Sudah Bisa Di setting Ini Ini Hasilnya Terus Ini ya Motongnya Disini Gak apa Apa Motongnya Pake cutter Nih Nih Terus Di Ini Lagi Biar Makin Padat Kayak gitu Kalau Engga Juga Gak Apa Apa Ini Selera Itu Rock Sekarang Buka Ini 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 Hasilnya Ini Ini Hallownya Seperti ini Gak mau Fokus Ya Ini Rocknya Seperti ini Terpimbang Cetak lagi Coba ya Kalau ini Ini Kreatif Itu Pak John Hanidi 77 Bersama Bersama Biaya Lebih Minim Tanpa Menggunakan Lask Kayak gitu Kalau yang Lainnya Kan Bikinnya Pakai Lask Bikinnya Untuk Ini cetakannya, tapi ya pasti lebih kokoh ya, kalau ini kalau dipakai ya kokoh ya kurang kokoh lah kayak gitu karena ini bahannya juga dari kayu tapi udah berfungsi dengan baik kayak gitu intinya bisa berfungsi dengan baik ini hasilnya ya terus timbang kelamaan video apa ukur ini dulu ini requestnya 4,52 oh kebalik wah ketekan od mimisnya diminta 4,52 ini ya udah habis oke kalau beratnya sekarang beratnya beratnya diminta 12 grain gitu ini udah satuannya ini GN 12 grain ya ada 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 ini apa namanya ada angin kipas anginnya tuh sama ya 12 grain 12 grain ya oke yang ini sekarang kok yang ini sekarang ini udah ini pesanan yang dari luar ini bisa pakai ini juga kalau ini coba ya sama juga oh ini ini karena tuasnya ini ini kepanjangan tes ini dulu ini bisa di set setel dulu tes oh terlalu kepanjangan yang penting ya bisa berfungsi tapi kalau mau pakai plat malah lebih bagus pakai plat terus di las kayak gitu malah lebih bagus ini bagi yang nggak punya ini ya las terus jauh dari bengkel kayak gitu itu aja sih kalau mau kalau ini holonya agak besar nah ini ya holonya ini besar ini tapi roknya model JSBKU kayak gitu oke 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 terima kasih terima kasih untuk bapak johan apa johan nidi karena apa jadinya saya bisa membuat alat press nggak pakai palu lagi karena sebelumnya saya beli alat press yang handmade juga yang pakai 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 ini yang dari atas kayak gitu tapi kurang maksimal ya maksudnya yang di di bagian di ujung di holonya itu belum terbentuk maksimal kayak gitu kurang ras pakai ini puas terima kasih ininya sharing ya ilmunya kayak gitu Pak johan nidi salam setelah salam jaga